Tetap jadi musisi berkarya Don, tak terima disindir Widi Fieratale, vokalis Geisha beri tamparan menohok ini, warganet ramai-ramai skakmat balik, kasihan udah gak laku. Nampaknya perseteruan memanas dan saling sindir antara Widi Fieratale dan band Geisha. Dimana sebelumnya, Widi Fieratale mengungkapkan kekesalan karena cerita dari Momo, mantan vokalis Geisha. Momo Geisha menceritakan kalau ia dikeluarkan secara sepihak oleh pihak band-nya. Ia pun awalnya merasa kaget mengapa tiba-tiba diganti dengan vokalis yang baru. Cerita tersebut membuat Widi Fieratale menjadi kesal dengan pihak Geisha. Ia pun kemudian menyindir pihak Geisha. Widi membeberkan kalau Geisha tak ada apa-apanya tanpa Momo. Tak terima dengan sindiran Widi, Geisha pun kemudian membalasnya. Ia mengatakan kalau band mereka tetap bisa menghasilkan karya. Vokalis Geisha yang baru pun juga ikut memberikan balasan menohok. Namun, netizen ramai-ramai malah mensekakmat band Geisha. Sindiran Widi itu pun viral di media sosial, kemudian, pihak Geisha pun memberikan sindiran telak melalui akun TikTok-nya Geisha Indonesia. Yang pasti jadi musisi yang masih terus berkarya, demikian keterangan suara dalam video tersebut dilansir dari kompas.com. Geisha juga mengatakan akan merilis single akhir bulan ini. Tetap jadi musisi yang berkarya terus dong. Kebetulan next single kita rilis akhir bulan, tungguin yaa, tulis akun Geisha Indonesia. Lalu, pada akun Instagramnya, sang vokalis baru Geisha juga ikut memberikan responnya. Regina Potirai memberikan balasan menohok untuk statement Widi. If you fight full in little things, you will fight full in large one, kata Regina. Sontak unggahan video Geisha itu malah ramai dengan warganet yang memberikan sindiran balik. Kesian deh agak laku. Kalo Geisha ada momo Geisha sukses. Fakta, Weni. Lebih enak lagu, dulu sih Geisha kemakan jaman selalu diinget. Latif. Kalo ga di stitch aku je Geisha bakalan tau siapa aja Geisha, dan sekarang Geisha masih ada atau engga hehehe, putra. Masih ada TPG booming kek dulu, gigaton kan ya, honey. Malah ku fikir Geisha udah ga ada hahaha, ibnu. Terima kasih telah menonton!